Hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintunya. Celah ini dibuat memang untuk mengurangi tingkat privasi dan kenyamanan biar orang nggak lama-lama di toilet dan nggak ada antrean. Celah ini bikin pembersihan toilet jadi lebih gampang dan jadi lebih aman kalau ada keadaan darurat. Apa sih alasan awal orang bikin hak sepatu? Biar ada variasi aja? Bukan! Hak sepatu ditemukan pada abad ke-10. Sebenarnya fungsi awalnya untuk bikin naik kuda jadi lebih nyaman, hak pendek bikin kaki penunggang kuda lebih mencengkram pijakan kaki pelana biar nggak licin. Setelah bertahun-tahun, di abad ke-17, sepatu dengan hak jadi tren fashionable di Eropa. Orang-orang memakai sepatu hak untuk nunjukin kalau mereka punya kuda. Dengan begitu mereka nunjukin kalau mereka kaya. Kamu mungkin pernah lihat permen karet turbo? Bentuknya aneh kan? Permenya emang sengaja dibikin kaya gitu, supaya mirip lintasan ban mobil balap. Kenapa orang-orang mulai pakai dasi? Orang mulai pakai dasi di Eropa pada abad ke-17. Mereka bikin dasi untuk mengencangkan kerah. Dasi melindungi tentara dari angin dingin yang bertiuk ke leher mereka. Tapi Raja Louis ke-13 sangat suka aksesoris pakaian ini, sampai jadi aksesoris wajib di pertemuan kerajaan. Garis pembatas di buku awalnya dibuat karena orang-orang harus melindungi tulisan mereka. Dulu ada banyak tikus yang hidup di rumah. Hewan ini menggigit benda apa saja, bahkan kertas. Nah, kalau ada pembatas, tikus bakal menggigit pembatas itu dan tulisannya jadi aman. Kebanyakan buku dicetak dengan kertas kekuningan dan cuma sedikit yang dicetak dengan kertas putih polos. Kok gitu? Kecuali jika buku itu adalah edisi yang dijual untuk pasar umum, dengan kertas yang kualitasnya sama kayak koran, yang berarti berkualitas rendah, buku itu dicetak dengan kertas berkualitas baik. Sebenarnya itu bukan warna kuning, tapi krem. Warna ini dipilih untuk buku apapun, karena nggak begitu melelahkan untuk mata pembaca. Sementara itu, kertas putih diberi pemutih dan bisa memantulkan banyak cahaya. Lama-lama mata kita bisa lelah waktu membacanya. Jadi kertas kekuningan itu adalah kertas terbaik dan penerbit sering memakainya. Kornon, taksi kuning berasal dari Italia sejak abad ke-15. Seorang pengusaha pos menggunakan kabin kuning untuk mengirim surat, dia ingin semua orang tahu pedatinya. Kita semua tahu warna buku sekolah adalah kuning. Tapi kenapa? Itu demi visibilitas. Kuning adalah salah satu warna yang paling gampang dikenali. Bagi mata manusia, kuning bahkan lebih terlihat daripada merah. Jadi buku sekolah berwarna kuning biar lebih beda. Warna ini juga terlihat saat gelap, berkabut, dan hujan. Sebenarnya warna bus ini nggak benar-benar kuning sih. Ada sedikit warna oranye-nya. Nah, warna kayak gini punya nama resmi lho. Kuning berkilap, bus sekolah nasional. Ngomong-ngomong, taksi juga punya warna kuning karena alasan yang sama, biar lebih kelihatan dalam segala cuaca. Kebanyakan ambulans punya kata ini di bagian depannya. Yaitu kata ambulans, tapi kebalik. Ditulis terbalik biar pengemudi di depan ambulans bisa jelas ngebaca tulisan itu di spion mereka. Lalu mereka bisa minggir dan mempersilahkan ambulans yang lewat lebih dulu. Layanan darurat memakai dua warna lampu berkedip, merah dan biru. Lampu merah berarti peringatan dan bahaya. Merah juga salah satu warna yang paling kelihatan. Tapi warna ini bisa hilang di kemacetan karena kebanyakan mobil punya lampu belakang berwarna merah. Nah, makanya ada lampu warna biru. Putih adalah warna paling populer untuk cat pesawat. Warna ini paling efektif dalam memantulkan sinar matahari, jadi pesawat nggak begitu panas. Semua retak, penyok, dan kerusakan lain jauh lebih kelihatan di warna putih. Dengan begini kerusakan bisa terlihat dan diperbaiki secepatnya. Beli pesawat warna putih juga lebih hemat biaya lho karena warna putih adalah warna asli pesawat. Sebagian besar bagasi mobil punya beberapa kait kecil di dalamnya. Kamu bisa ngegantung tas di sana, jadi belanjaan kamu nggak akan tumpah, tapi ada juga mobil yang punya kait di belakang kursi depan. Kait ini bisa dipakai untuk ngegantung baju atau bahkan kantong pesanan makanan kamu. Kamu pasti tahu kan fungsi tonjolan di spion tengah? Di tonjolan ini biasanya digantung pengharu mobil, mainan lucu, dan beberapa benda berguna. Padahal fungsinya untuk ngatur mode siang dan malam, ini mengurangi sorotan lampu mobil di belakangmu biar kamu nggak kesilauan. Pinggiran kasar di koin bukan cuma desain lho. Dulu koin dibuat dari logam yang berharga untuk menunjukin nilai aslinya. Biasanya orang-orang mengikis pinggirannya, ngebelanjain koin yang udah dikikis dengan nilai yang sama, dan pelelehkan pinggirannya menjadi koin baru. Untuk mencegah itu, penambang nambahin pola biar orang-orang bisa tahu koinnya udah pernah dikikis. Coba lihat uang dolar deh. Huruf besar yang dilingkarin di satu sisi ngasih tahu kamu tentang tempat uang itu dicetak. Misalnya L, nunjukin kalau uang itu dicetak di San Francisco. Iya, itu jelas masuk akal. Sekarang lihat bagian belakangnya, ada gambar elang kan? Sebenarnya ada rahasia tersembunyi di sana. Elang itu megang 13 anak panah dan satu ranting zaitun dengan 13 daun. Lambang ini menggambarkan 13 negara bagian awal Amerika Serikat. Kamu penasaran kenapa mouse komputer dikasih nama gitu? Tahun 1968, Douglas Engelbart dari Lembaga Riset Stanford memperkenalkan mouse komputer. Dia nggak inget sih kenapa namanya itu. Alasannya mungkin karena perangkat kecil yang punya kabel ini mirip tikus dengan ekor. Beberapa gelas kelihatan kayak sompek di bagian bawahnya ya. Tapi itu emang disengaja kok. Lekukan ini dibuat supaya gelas nggak jatuh waktu disimpan di tempat basah dan air berlebih nggak menggenang waktu gelas disimpan di mesin cuci piring. Tonjolan ditutup minuman ngebantu ngasih tau pegawai restoran isi gelas itu. Di dekat tonjolan itu ada nama. Kamu cuma perlu ngecek tonjolan mana yang ditekan. Kenapa ya gelas di pesta warnanya merah? Itu biar kamu cepat nemu minuman di meja yang penuh camilan dan minuman serta semua gelas merah lainnya. Ini caranya. Tulis nama kamu di gelasmu. Nah, merah juga dianggap warna yang memancing tindakan. Di tingkat psikologis, gelas merah itu kayak minta kamu buat minum. Batang lollipop punya dua lubang demi keselamatan. Waktu mereka masukin batang itu ke sirop panas, cairannya mengalir lewat lubang-lubang ini. Lubang ini ngebantu lollipopnya nempel ke batang sewaktu proses memadat. Tutup pulpen juga punya dua lubang kecil. Ini dibuat biar kamu nggak tersedak kalau kamu nggak sengaja menelan tutup itu. Untung deh, tapi jangan dicoba ya. Bentuk donat kayak cincin, karena kalau enggak, bagian pinggirannya bisa terlalu matang tapi masih mentah dan lengket di bagian dalamnya. Nah, kalau ada lubang di tengahnya, bagian luar dan dalamnya bisa matang bersamaan. Waktu udah jadi, adonan pizza diputar-putar oleh tangan, proses ini dilakukan untuk menghilangkan gumpalan dan menciptakan bentuk bundar. Lebih gampang bikin pizza bundar sih, soalnya pizzanya jadi panas merata. Selain itu, motong pizza bundar sama rata lebih gampang. Kaca gampang pecah karena atom-atomnya berikatan secara longgar dan acak. Atom ini nggak bisa merapat sendiri dengan cukup cepat untuk menjaga struktur kaca. Akibatnya, kaca nggak membengkok dan malah pecah. Bayangan muncul kalau suatu objek ada di jalan cahaya. Cahaya merambat lurus, makanya selalu ada bayangan kalau ada benda di depan sumber cahaya. Burung dan pesawat juga punya bayangan lho, tapi kita nggak bisa ngeliat bayangan itu. Semakin dekat suatu benda dengan sumber cahaya, semakin padat bayangannya. Kalau benda itu terlalu jauh, bayangannya tipis. Kamu bisa pakai lingkaran logam di sisi troli biar troli kamu lebih rapi. Di lingkaran itu, gantung jaket atau kantong yang isinya barang-barang mudah pecah atau rusak seperti telur atau roti. Kalau digantung di sana, jaket kamu nggak akan kusut dan telur nggak akan terimpit. Kebanyakan troli juga punya bagian tambahan di bawahnya. Waktu trolinya penuh, pakai bagian itu untuk naruh keranjang belanja supaya kamu bisa beli barang lebih banyak. Angkat bagian logamnya dan taruh keranjang di jeruji horizontal di atas roda. Lalu kunci dengan kait.